hai oke teman-teman oke teman-teman kembali lagi bersama saya Michael Fikri di channel team4gamers Oke bagi yang baru datang ke channel ini atau yang sudah sering datang tapi tidak subscribe ayo kita bangun channel ini lebih maju dan baik dengan cara klik like comment dan subscribe karena like comment dan subscribe bisa membangun channel ini lebih baik kedepannya sehingga bisa mengembut kalian dengan semangat dan lebih keren kedepannya Oke rasanya kita mulai banyak sekali request antara hero martis dan Lancelot banyak yang tanya Bang bagusan meli apa Lancelot atau martis Oke kali ini kita akan bahas dua hero ini yang berbeda rohnya pertama Lancelot adalah rohnya adalah asasin sedangkan martis adalah rohnya factored Oke kita kupas dulu lebih dalam dari skillnya Oke pertama kita akan membahas martis dahulu mulai dan skillnya skill hero martis yang pertama atau skill pasifnya adalah asuraura untuk 15 detik setelah skill atau mas asis meningkatkan movement speed sebanyak 60% dan attacknya speednya sebanyak 4 kali sedangkan asuraura atau skill 1 martis memfokuskan kekuatan asura kit untuk memancing lawan ke area berbentuk kipas di depannya dan menyerah mereka dengan 208 physical damage yang ketiga mortal coil atau skill 2 tidak apa-apa diantara sugar dan mummy tidak juga di 3,000 yang sudah saya bahas di video sebelumnya kalian bisa lihat di atas Oke karena linya nanti saya akan beri ya cerita sendiri yang dapat menahan kekuatan asura memanfaatkan penghakiman kepada lawannya memberikan 150 atau plus 60 total physical attack physical damage dan kenal back skill ini dapat digunakan lagi setelah jeda untuk masuk ke depan kenal up dan memberikan 200 atau 150 extra physical attack atau physical damage kepada lawan yang ketiga ultimate atau gcmap semua yang hidup harus mati satu sendok kebenaran berada di kekosongan di dunia rahasia terakhir hanya asura kit yang sebenarnya munculkan kewenangan menyerah ke hero lawan yang ditentukan memberikan 500 atau plus 100 total physical attack physical damage jika HP target di bawah 50% skill ini akan memberikan true damage membunuh target dengan skill ini akan mereset cooldown dan menghilangkan mana cost untuk waktu yang pendek nah dilihat dari skill yang demikiannya saya rasa hero ini cukup dramatis untuk skill pasifnya saya saya rasa cukup standar yaitu melikatkan kecepatan hero lalu lanjut ke skill 1 milik matis yang akan menyerah menggunakan terbasan kedua pedang miliknya ke arah yang kamu inginkan nah skill kedua matis skill ini dapat digunakan dua kali sebelum waktu cooldownnya habis penggunaannya yang pertama itu akan membuat matis melakukan terbasan-terbasan ke depan dan digunakan dan penggunaannya kedua akan membuat ia mampu berpindah tempat sembari melakukan serangan yang membuat kenal musuh bila terkenal dan terakhir ultimate matis yang mungkin setelah bacanya kamu akan mengakitkannya dengan hero mengaikkannya dengan hero 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 fighter lainnya seperti alukar dan hero asasin seperti karina ya skill ini memang cocok digunakan untuk last hit tapi beda dengan roll asasin karina yang wajib bersembunyi terlebih dahulu hero matis ini langsung ke dalam roll fighter yang artinya ia akan mampu bertarung terlebih dahulu sembari sembari mengurangi HP musuh dan langsung menghayri dengan skill ultimate nya ada pun kelebihan dan kekurangan hero matis yang saya seteliti yang pertama kelebihannya adalah berani duel satu lawan satu kita tahu fighter itu berani berduel satu lawan satu yang kedua gerakannya serangannya cepat karena dia roll fighter serangannya cepat-cepat semua yang ketiga demiknya yang dihasilkan cukup tinggi dan saya sudah bahas di skill-skillnya tadi kita bisa lihat itu dan kalian cermati oke yang keempat adalah mampu pusturan sendirian seperti apa seperti alukar ya dan itulah kelebihannya ada pun kekurangan yang pertama harus rajin farming seperti alukar ataupun funny lemah saat yang kedua adalah lemah saat awal permainan dan harus lalu farming karena level di bawahnya mungkin dia tidak cukup kuat untuk bertanding lawan santai pesatu jika dia sudah level di atas 10 mungkin dia hero yang sangat ditakuti yang ketiga basic attack dan skill pasifnya tidak bisa menambah demeng itulah itulah dari yang saya kupas-kupas dari melihat hero martis ini dan kita akan melanjutkannya ke hero satu lagi yaitu hero aluka eh alukar kebanyakan kebanyakan kebiasaan nomor alukar alukar ya kita akan lanjut ke hero selanjutnya yaitu adalah lancelope Oke selanjutnya kita akan membahas hero yang kedua yaitu adalah lancelope ada pun kita memulainya dari skill-skillnya dulu yang skill pertama adalah fungsi melakukan ada pun kegunaannya adalah melakukan chargut atau des kedepan memberikan demeg dan memberikan tanda pada musuh atau berbentuk pedang dibawah kaki jika digunakan pada musuh yang belum atau tidak memiliki tanda pedang maka cooldown skill ini akan tereset jadi kurang lebih skill ini sama seperti skill 1 Natalia kalau Natalia cuma bisa maksimal dua kali dan selalu bisa melakukannya berkali-kali selama mengenai hero atau musuh atau minion yang belum terkenal skill punkturnya jadi skill ini sangat bagus digunakan untuk kabur maupun mengejar lawan bisa juga digunakan untuk mengeco musuh dengan bergerak kesana kemari dan langsung mengejar hero Marsaman atau make di belakang satin kuah skill kedua Tornet Rose mengeluarkan tebasan bertubi-tubi sebanyak tidak tali berbentuk area segitiga musuh yang terkena tiga serangan dari skill ini akan mendapatkan efek slow 70% walau di penjelasan skill tidak ada namun saat saya memainkan Lancelot dan mengeluarkan skill 2 maka Lancelot akan menjadi invisible sesaat mungkin skill ini masih tertahap beta dan akan diubah atau diperbarui ke depannya mungkin mungkin skill ketiga atau Phantom Execution melancarkan serangan tusukan ke arah depan dan memberikan fisikal damage yang besar kurang lebih sama seperti skill 2 Argus namun jatnya lebih panjang oke itulah sekilas cuplikan skill-skill dari Lancelot dan kita bisa memilih nanti ya dan kita akan menuju ke kelebihan dan kekurangan dari sini kelebihannya hero sisi yang sangat lincah cocok digunakan untuk melawan mas man dan make yang suka main belakang dan keberkaburan atau hit dan rune skill 1 nya juga bagus digunakan saat teamfight untuk langsung menyerang hero-hero lembek yang biasa berlindung di depan tank atau fighter yang kedua cukup mudah digunakan atau dikuasai yang ketiga memiliki burst damage yang sangat besar terutama skill 2 yang bisa kita spam berkali-kali sepanjang permainan kekurangannya cukup bergantung pada boost seperti sabar dan hayabusa area demiknya skill ultimate nya cukup panjang namun kurang lebar menurut saya jadi harus betul-betul mengarahkan tusukan untuk mengenai beberapa musuh sekaligus harganya seperti biasa 32k BP tidak memiliki CC atau crop control yang baik hanya murni burst damage saja yang terakhir adalah sangat lembek sehingga kalau kena stun atau disable kemungkinan besar akan tewasi ketika namanya juga assassin untungnya era ini masih punya skill ultimate yang bagus ayo langsung saja kalian ingin video saya perbandingkan hero apalagi kalian tinggal klik komentar dibawah dan kalian subscribe mungkin saya akan menanggapinya dan saya akan memperbandingkan lagi hero itu di video selanjutnya oke oke jadi kesimpulannya yang bagi yang ingin membeli hero martis atau hero fighter silahkan membeli karena hero ini cocok bagi pemula yang suka menggunakan fighter dan hero ini sangat bagus digunakan dan bagi juga yang ingin membeli Lancelot silahkan saja tapi saya sarankan kalian jika membeli Lancelot kalian harus belajar dulu hero assassin yang lainnya seperti Karina ataupun hero hero ayabusa dan jika kalian ingin juga membeli dua-duanya silahkan saya tidak tidak memasak memasalahkan itu karena kenapa itu adalah BP kalian bagi kalian yang ingin saya akan adakan giveaway nantinya silahkan klik komentar di bawah ini kami akan mengadakan giveaway tapi belum tahu kapan pastinya tapi pasti ada dan jika kalian ingin tidak tinggal dari giveaway itu silahkan kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-beritanya oke mungkin itu saja video yang saya sampaikan dan yang bisa saya ambil kesimpulan dari hero Lancelot dan hero Martis jika kalian ingin saya merequest hero apalagi yang saya ingin perbandingkan silahkan kalian tulis di komentar dan dan kalian klik subscribe juga oke itu saja video dari saya jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe jika kalian suka jika kalian tidak suka kalian juga kalian bisa klik dislike jika kalian suka kalian klik like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa sih perbedaan Lancelot dan Martis atau hero baru ini hero lama versus hero baru hero role assassin versus hero fighter itu saja video dari saya sampai jumpa stay play game bye bye sub indo by broth3rmax